Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Amelia dari Universitas Islam Asyafia Fakultas Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan akan mempresentasikan Trematoda paru lung flukes Paragonimus westernmani parogenimiasis Trematoda paru Habitat Trematoda paru yaitu saluran penapasan paru-paru spesies-spesies lain dari genus paragonimus antara lain Paragonimus africanus, femaxicanus, peuterobilateralis, pekelicoti Apa yang disebut Paragonimus westernmani? Paragonimus westernmani merupakan Trematoda paru-paru yang dapat menyebabkan penyakit paragonimiasis biasanya ditemukan di manusia harimau kucing Trematoda ini mempunyai nama lain yaitu delung flukes, distoma westernmani, dan paragonimus ringeri Hospes paragonimus westernmani Hospes definitif paragonimus westernmani adalah manusia dan hewan pemakan ketam seperti kucing, anjing, dan harimau Hospes perantara dari paragonimus westernmani yang pertama Keong beroverkulum dari genus Hua, Semsu, Kol, Kosvira, Sinker, dan Tiara Hospes perantara paragonimus westernmani yang kedua yaitu ketam air tawar dari genus Eryuker, Fotamon, Sesarma, dan Parapelpus Nama penyakit paragonimus westernmani yaitu Paragonimiasis Paragonimiasis adalah infeksi parasit makanan terdapat pada paru-paru yang bisa menyebabkan subakut untuk penyakit radang paru-paru kronis dapat juga melalui udara Lebih dari 30 spesies Trematoda cacing dari genus Paragonimus telah dilaporkan menginpeksi hewan dan manusia Penyakit ini termasuk kelompok Jonosis Jonosis atau penyakit jonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya Jonosis disebabkan oleh patogen seperti bakteri, pirus, pungi, serta parasit seperti protozoa dan cacing diperkirakan lebih dari 60% penyakit infeksis pada manusia tergolong jonosis Cara infeksi paragonimiasis Paragonimiasis menyebar melalui makan kepiting atau udang karang yang tidak dimasak dengan benar parasit menyerang saluran pencernaan dan paru-paru pada stadium awal infeksi gejala berupa demam, diare, atau nyiri perut pada stadium lanjut yaitu batuk berdarah muncul Morfologi spesies Morfologi cacing dewasa panjangnya setengah cm seperti biji kopi memiliki batil isap kepala dan batil isap perut Testis berlobus tidak teratur Oparium bercabang terletak anterior testis Uterus bersebelahan dengan oparium berisi banyak telur kelenjar, pitelaria, dan anterior sampai posterior Telur berukuran 10x40 mikron overkulum besar dan bendatar berisi morula Diagnosis telur dalam seputung atau fesis Cacing dewasa panjangnya setengah cm hidup dalam kista di paru-paru Dapat juga alat-alat lain dalam satu kista biasanya terdapat dua ekor cacing dewasa bentuknya seperti biji kopi Telur besarnya 95 mikron mempunyai overkulum Siklus hidupnya Cacing dewasa hidup di jaringan paru-paru Bertelur Kemudian telur akan melalui bronkus dan keluar dengan dua cara Yang pertama dibatukan bersama sputum yang Haemorhagia Yang kedua jika sputum tertelan maka telur akan masuk ke dalam sarunan pencernaan dan akan keluar bersama tinja Telur yang belum mengalami embryonisasi jika jatuh ke air akan matang berisi mirasidium Dalam 3-4 minggu mentas dan keluar mirasidium Mirasidium masuk ke hospes perantara 1 Melania SP Terus berkembang menjadi sporokista Lanjut Redia 1 Redia 2 Cerceria Cerceria keluar Kemudian masuk ke hospes perantara 2 Di dalam insang hospes perantara 2 Cerceria membungkuskan diri dalam kista buat dan disebut metaserkaria Metaserkaria dalam hospes perantara 2 tertelan manusia Terus mengalami enkistasi dalam usus halus Lanjut menerobos dinding usus Menembus diafragma dan rongga pleura Menjadi dewasa dalam paru-paru Kadang-kadang dapat mengembara ke otak dan menjadi dewasa di situ Cacing ini dapat hidup selama 5-6 tahun Epidemiologi Epidemiologi dari cacing Paragonimus western money adalah penyebaran geografis Cacing ini di daerah Asia Timur antara lain Cina, Jepang, Korea, Taiwan serta dapat juga ditemukan di Indonesia Filipina, Vietnam, India Afrika, dan Amerika Di Indonesia tersebar spesies F. buski endemic di Kalimantan Echinostoma di Pulau Jawa Skitosoma Javonicum di Sulawesi Tengah Danau Lindu dan Lembah Napu Patologi Apabila cacing dewasa berada dalam kista paru-paru atau berungkus penderita dapat mengalami gejala batu kering dan sesak nafas sakit dan demam Kasus ini disebut dengan hemoptisis endemis dan kejadiannya terjadi pada pagi hari Sepintas gejala ini mirip dengan tuberculosis aktif Penderita biasanya mengeluarkan seputum berdarah berwarna karat pada pemeriksaan fisik menunjukkan suatu bronchopneumoni dengan eflusi fleural Gejala klinis Infeksi cacing ini dapat memberikan gejala di paru-paru dan ektopik infeksi Pertama gejala paru-paru yaitu berupa kerusakan jaringan juga tampak inflatasi sel jaringan Reaksi jaringan membentuk kapsul fibrotic kista Di dalamnya terdapat cacing dan juga telur Jika kista ini berada di brokus maka oleh suatu hal dapat pecah gejala mula-mula batuk kering kemudian batuk darah Ektopik infeksi Di otak terjadi gejala kerebral epilepsi Di usus terjadi abses dengan gejala diare Di jaringan otot ulkerosa Di hati dinding usus pulmo otot tetis otak peritonium pelura terdapat bentuk kista Diagnosis laboratorium Diagnosis dari penyakit paragonimiasis ini dilakukan jika ada gejala yang muncul biasanya didukung oleh pemeriksaan laboratorium pengujian laboratorium yang biasanya dilakukan untuk menegakkan diagnosis paragonimiasis ini adalah dengan menemukan telur pada pemeriksaan seputum aspirasi cairan pleura serta tinja atau biopsi jaringan pencegahan dan pengobatan yang pertama pengobatan obat prazikuantel dengan dosis 25 mg atau hari secara oral 3 dosis per hari selama 2 hari obat alternatifnya adalah triklabe dan zol dengan dosis 10 mg per hari 1 atau 2 dosis per hari pencegahannya yaitu dengan cara tidak memakan kepiting yang belum dimasak sampai matang tidak buang air besar sembarangan terutama di lokasi perairan melakukan pengobatan pada penderita study kasus paragonimiasis kucing adalah salah satu hewan kesayangan yang banyak dipelihara masyarakat tetapi banyak juga yang kurang memperhatikan kesejahteraannya sehingga banyak kucing menjadi hidup liar pada zaman dahulu kucing dikenal sebagai simbol religi namun sekarang menjadi pengontrol populasi tikus dan juga salah satu hewan kesayangan kucing mempunyai daya tarik tersendiri karena bentuk tubuh mata dan warna bulu beraneka ragam perawatan dan pemberian makanan kucing yang mudah membuat semakin banyak orang tertarik untuk memeliharanya cara hidup kucing kucing peliharaan dan kucing liar kucing yang hidupnya dipelihara oleh masyarakat juga dapat dibedakan lagi menjadi tiga yaitu kucing yang sangat diperhatikan oleh pemiliknya memiliki kandang bersih kesehatan kucing sangat diperhatikan dan diberikan vaksinasi secara rutin biasanya kucing ini bersifat jinak dan tidak pernah keluar kucing tidak dikandangkan dibiarkan bebas tetapi masih di dalam lingkungan rumah pemilik dan tetangga dengan penguasaan pemiliknya kebutuhan makannya masih diperhatikan pemiliknya tiga kucing dipelihara dengan cara diliarkan pemiliknya selalu menyediakan makanan dan minuman namun kucing selalu keluar dari rumah pemiliknya dan bebas berpeliharaan di jalan kucing peliharaan dan liar tentu mempunyai tingkat resiko terinfeksi berbeda kucing liar lebih rentan terkena penyakit akibat kondisi lingkungan kotor makanan yang tidak selalu cukup dan tidak adanya perawatan baik dari manusia maupun dokter hewan lingkungan kotor merupakan tempat yang cukup untuk berkembangnya bentuk infektif dari cacing sistem pemeliharaan yang kurang baik dapat menyebabkan kucing terinfeksi berbagai macam penyakit parasit penyakit parasiter saat ini menjadi ancaman cukup serius bagi manusia ada 6 jenis penyakit parasiter yang sangat serius melanda dunia yaitu malaria skitosomiasis leismaniasis toxoplasmosias plakmosis pilariasis dan tripanosomiasis penyakit parasiter tersebut hampir semuanya dijumpai dengan negara-negara tropis yang memiliki berbagai raga masalah seperti penduduk yang padat pertumbuhan penduduk relatif tinggi dan jaminan kesehatan yang masih rendah kucing memiliki peran penting bagi kesehatan masyarakat sebagai reservoir dari banyak penyakit yang dapat menular pada manusia jenosis banyak penyakit yang dapat menginpeksi kucing mulai dari penyakit yang disebabkan oleh virus bakteri jamur dan parasit penularan penyakit parasit melalui tumbuhan contohnya daun buah sayur penderita dan reservoir cara penularan infeksi cacing hospes pada permukaan tubuh inangnya dan lingkungan pencegahannya yaitu memutus siklus hidup telur cacing yang berkembang biak di dalam tubuh hewan sebelum berkembang menjadi cacing secara berkala berdasarkan berdasarkan hasil survei lapangan cara hidup kucing di kawasan Universitas Negeri Semarang digolongkan tiga kelompok yaitu kucing liar tidak mempunyai pemilik lingkungan kotor mencari makan dan tidur di sembarang tempat kedua kucing peliharaan diliharkan berdasarkan uji pendahuluan di kawasan kampus UNES pada dua peses kucing liar dan dua peses kucing peliharaan ditemukan telur cacing toksocara cati timbulnya infesi parasit pada kucing akan mempengaruhi kesehatan kucing dapat menyebabkan gejala klinis muntah diare lemah penumonia dan perut buncit karena timbunan cacing penyakit toksocereasis pada manusia tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata biasanya gejala yang terjadi bersifat kronik seperti sakit perut hepatomegali batuk mendengkur gangguan tidur sakit kepala dan tubuh menjadi lemah terima kasih cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati